Yang perlu saya ingatkan ketika kita berpuasa Endahnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga dan syahwat Tetapi juga endahnya kita menjaga akhlak kita Menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita Sebagaimana perkataan Jabir bin Abdullah Jika kau berpuasa maka hendaknya matamu juga berpuasa Telingamu juga berpuasa Dan lisanmu juga berpuasa Ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dan Musaqa Al-Bukhari Kata Nabi SAW Jika salah seorang sedang berpuasa Maka tidak hanya janganlah dia berkata-kata rofas Itu berkata-kata kotor Kemudian jangan melalui rofasikan Dan jangan teriak-teriak Jangan teriak-teriak Jadi Nabi SAW menyuruh Menyuruh orang kalau berpuasa beradab Kalau ada seorang memakinya Katakan saya sedang puasa Karena ketika kita berpuasa Sungguhnya Argo pahala berjalan Sejak kita Sejak terbit fajar Sampai terbenam matahari Maka ini kondisi yang Sangat mulia Ibarat orang kalau haji atau umrah Dia melakukan ihram Begitu dia melakukan ihram Dia berkata Lebaik Allahumma umrah Atau lebaik Allahumma hajan Selama dalam kondisi berihram Pahala terus mengalir Demikian juga seorang ketika berpuasa Maka pahala terus mengalir Bahkan jika dia istirahat dalam puasanya Jika dia tidur dalam puasanya Dia juga dapat pahala Karena kondisi dia sedang Beribadah Ada pun hadis mengatakan Kuasanya orang Tidurnya orang berpuasa berpahala Memang hadis itu tidak Tidak sahih Tetapi maknanya Benar Bukan berarti orang yang berpuasa Disuruh tidur melulu Tidak Tapi kalau dia sedang berpuasa Dia istirahat Karena letih Dia tak dapat pahala Kenapa? Karena argo pahala berjalan Kondisi dia sedang berpuasa Terima kasih telah menunggu Terima kasih.